Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Harian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiac yang akan mendapatkan keberuntungan Pada hari Jumat tanggal 6 Mei tahun 2022 ini Nah apakah Zodiac teman-teman Termasuk yang akan mendapatkan keberuntungan Pada hari Jumat tanggal 6 Mei tahun 2022 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada 2 dekartu tarot yang tentu saja Sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Zodiac pertama Yang akan mendapatkan keberuntungan Pada hari Jumat tanggal 6 Mei tahun 2022 Ini adalah teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Di sini ada kartu Ten of Swords Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Pack of Cup Yang memang merepresentasikan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Kamu berada dalam satu keadaan Ataupun kamu berada dalam satu kondisi Yang dimana kalau bisa kita lihat ya Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Kamu masih merasakan Ada berbagai macam tekanan-tekanan yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Tetapi ya luar biasanya Pada hari Jumat tanggal 6 Mei tahun 2022 ini Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Kamu betul-betul bisa merasakan Ada satu titik keberuntungan yang dimana Meskipun dalam usaha Ataupun di dalam posisi pekerjaan Ada beberapa tekanan-tekanan yang terjadi Tetapi teman-teman Virgo mampu Untuk mengantisipasi dan juga Menyelesaikan beberapa perkara Ataupun permasalahan yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Utamanya di dalam posisi pekerjaan Yang memang harus disadari Dalam posisi pekerjaan masih ada Beberapa gelombang permasalahan Yang kamu temui pada hari Jumat ini Tetapi ya tidak usah terlalu diperkarakan Dan juga tidak usah terlalu dijadikan Sebagai permasalahan yang berlebihan Karena ya untuk teman-teman Virgo Setidaknya tekanan-tekanan yang terjadi Pada hari Jumat ini Teman-teman Virgo cukup beruntung Kamu bisa untuk menuntaskan Dan juga menyelesaikan Semua hal yang memang terjadi Di dalam kehidupan kamu Dan kemudian di keberuntungan yang kedua Berkaitan dengan posisi finansial Ataupun terkait dengan posisi keuangan kamu Karena kalau kita berbicara Soal posisi materi Ataupun soal posisi finansial Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Kamu bisa merasakan Ada situasi yang cukup baik Ada situasi yang cukup bagus Yang dimana pada hari Jumat tanggal 6 Mei Tahun 2022 ini Teman-teman Virgo masih bisa dikatakan Kamu berada dalam kondisi yang baik Dan stabil dalam kondisi keuangan kamu Terlepas dari masalah yang terjadi Pada hari Jumat ini Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo Kamu selalu saja diberikan anugerah yang tinggi Terkait dengan keberuntungan-keberuntungan Yang kamu peroleh Pada hari Jumat tanggal 6 Mei Tahun 2022 ini Dan kemudian Zodiac yang selanjutnya Yang kedua yang akan mendapatkan keberuntungan Adalah Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Di sini ada kartu Kenneth Oswald Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Tri Oswald Yang memang merepresentasikan Teruntuk teman-teman Gemini Pada hari Jumat tanggal 6 Mei Tahun 2022 ini Ada beberapa situasi yang dimana Kamu itu kayak ngerasa sakit hati Dengan beberapa hal yang memang terjadi Di dalam kehidupan kamu Ada beberapa hal yang memang membuat kamu sakit hati Tetapi pada hari Jumat tanggal 6 Mei tahun 2022 ini Teruntuk teman-teman Gemini Kamu tidak membiarkan Kamu tidak membiarkan Siapapun itu Orang lain Mampu untuk menggoyahkan Beberapa hal yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Sehingga dengan pendirian yang kuat Yang memang dimiliki oleh teman-teman Gemini Di sini saya bisa menyatakan Teman-teman Gemini bakal mendapatkan keberuntungan Secara ketegasan pendirian Pada hari Jumat ini Ditambah lagi di sisi yang lain Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Saya melihat secara posisi materi Juga masih senantiasa Ada perbaikan-perbaikan yang baik Dan juga ada situasi yang memang luar biasa Yang bakal didapatkan oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Ada perkembangan yang cukup progresif Terkait dengan posisi materi Ataupun terkait dengan posisi finansial kamu Tetapi ya tetap saja Pada hari Jumat ini Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Kamu harus waspada Terkait dengan posisi pengeluaran kamu juga Dan kemudian Jadi keberuntungan yang selanjutnya adalah Secara penyelesaian masalah ya Terlepas dari beberapa hal Terlepas dari beberapa Permasalahan-permasalahan yang terjadi Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Di sini saya sampaikan Kamu masih berada dalam satu fase Ataupun kamu berada dalam satu kondisi Yang dimana Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Kamu bisa untuk menyelesaikan beberapa perkara Dan juga beberapa permasalahan-permasalahan Yang memang kamu hadapi Di dalam kehidupan kamu Termasuk dalam usaha Ataupun di dalam posisi pekerjaan kamu Tetapi hal yang perlu diingat adalah Berhenti untuk melakukan kesalahan-kesalahan elementer Ataupun kesalahan-kesalahan mendasar Yang memang terjadi Di dalam usaha Dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu Dan itu harus dihindari Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Apabila teman-teman Gemini kepengen Pada hari Jumat ini mendapatkan keberuntungan Di dalam diri kamu Dan kemudian Zodiac yang ketiga Yang bakal mendapatkan keberuntungan adalah Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Di sini ada kartu Two of Wands Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Nine of Pentacles Nah sebenarnya ada dua keberuntungan yang sangat dominan ya Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Pada hari Jumat tanggal 6 Mei tahun 2022 Inilah kenapa Saya katakan ada dua keberuntungan Yang pertama secara keuangan Memang kita harus melihat ya Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Selalu saja ada kebaikan-kebaikan yang bagus Dan juga ada situasi yang memang luar biasa terjadi Di dalam kehidupan kamu Karena ya terlepas dari hal apapun itu Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Selalu saja ada hal-hal yang menarik Dan juga ada hal-hal yang luar biasa yang bakal didapatkan Di dalam posisi keuangan kamu Pada hari Jumat ini ada keberkahan yang luar biasa Dari sisi materi ataupun dari sisi keuangan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Jadi ya teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Kamu harus nantiasa bersyukur Bersyukur dan bersyukur Terkait dengan posisi finansial kamu Dan kemudian Di keberuntungan yang selanjutnya Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Adalah masih ada situasi yang baik Masih ada situasi yang cukup tegas Yang dimana ketika teman-teman Scorpio menghadapi Beberapa perkara dan juga beberapa permasalahan Teman-teman Scorpio betul-betul bisa merasakan Ada situasi yang baik Dan juga ada situasi yang benar-benar bisa Kamu selesaikan dengan bagus Segala bentuk perkara dan juga Permasalahan-permasalahan yang ada di dalam diri kamu Jadi ya posisinya Untuk teman-teman Scorpio Di dalam usaha Ataupun di dalam posisi pekerjaan Teman-teman Scorpio bisa Dan juga teman-teman Scorpio mampu Untuk menuntaskan dan juga menyelesaikan masalah Yang memang terjadi Di dalam kehidupan kamu Nah dari dua hal inilah Yang memang bisa kita katakan Melatar belakangi keberuntungan Yang bakal diterima Ataupun bakal didapatkan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio pada hari Jumat Tanggal 6 Mei tahun 2022 ini Dan kemudian Zodiac yang keempat Yang akan mendapatkan keberuntungan adalah Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius ya Di sini ada kartu Nine of Pentacles Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu S of Pentacles Scorpio Sagittarius Berada dalam satu frekuensi yang sama Apalagi bagi teman-teman Sagittarius Yang lahir di bulan November Di sini saya sampaikan Kamu berada dalam satu frekuensi Yang hampir-hampir mirip Dengan teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Karena apa? Di sini saya melihat Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Secara posisi materi Ataupun Secara posisi rejeki Benar-benar Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu mengalami Kondisi yang cukup bagus Dan juga Kondisi yang bisa kita katakan Sangat-sangat lancar Di dalam posisi finansial Kamu ada rezeki-rezeki Yang besar kemungkinan Memang bakalan diterima Ataupun didapatkan oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Tetapi Di sini saya melihat Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu juga harus lebih hati-hati Kamu juga harus bisa Lebih waspada Terkait dengan beberapa Godaan-godaan pengeluaran Yang ada Di dalam posisi Finansial kamu Karena apa? Di sini saya melihat Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Memang kamu harus betul-betul hati-hati Kamu harus betul-betul bisa waspada Terkait dengan beberapa hal Yang memang terjadi Di dalam posisi Finansial kamu Karena ya apapun itu Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu harus secara seutuhnya Secara seutuhnya Bisa lebih waspada Terhadap posisi Finansial kamu Tetapi Meskipun demikian Secara posisi keuangan Pada hari Jumat Yang penuh berkah ini Teman-teman Sagittarius Masih diberikan karunia Di hari Jumat ini Yaitu keberkahan secara Posisi Finansial kamu Dan kemudian Di keberuntungan yang selanjutnya Terkait dengan posisi usaha Dan juga Pekerjaan kamu Memang ya pada hari Jumat ini Sebisa mungkin Kamu jangan mengotori ya Keberkahan yang ada Pada hari Jumat ini Karena ya posisinya Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Di sini saya melihat Kamu juga harus waspada Kamu juga harus berhati-hati Terhadap beberapa hal Yang memang kamu rasakan terjadi Di kehidupan kamu Yang pertama Di sini saya melihat Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Apapun itu Apapun itu Jangan terpicu Dan juga jangan terprovokasi Dengan masalah-masalah Yang memang muncul Dan juga terjadi Di dalam kehidupan usaha Ataupun di dalam kehidupan Pekerjaan Kamu fokus Dan juga konsentrasi Dengan apa yang kamu kerjakan Tidak usah mikir yang macam-macam Terkait dengan godaan-godaan yang ada Di dalam usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan kamu Dan di keberuntungan yang terakhir Di sini saya melihat Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Setidaknya kamu masih berada Dalam situasi yang cukup baik Dan juga berada Dalam situasi yang cukup lancar Terkait dengan beberapa hal Yang memang terjadi Di dalam posisi hubungan Asmara kamu Dan kurang lebih ya Seperti ini Situasi yang besar kemungkinan Bakalan terjadi Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Pada hari Jumat Tanggal 6 Mei Tahun 2022 Ini Dan kemudian selanjutnya Zodiac yang kelima Yang akan mendapatkan Keberuntungan adalah Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Di sini ada kartu Four of Wands Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu The High Prestige Nah ini representasinya apa? Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Yang pertama di sini saya melihat ya Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu masih betul-betul bisa merasakan Ada situasi yang baik Dan juga ada situasi yang cukup lancar Di dalam posisi Materi kamu Di dalam posisi finansial Memang benar-benar Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu merasakan Ada hal-hal yang baik Dan juga ada hal-hal yang memang Luar biasa terjadi Di dalam posisi finansial kamu Karena ya at least Terlepas dari hal apapun itu Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer Kamu harus senantiasa Bersyukur Bersyukur dan bersyukur Terkait dengan beberapa hal Yang memang kamu dapatkan Terkait kondisi keuangan kamu Yang masih baik-baik saja Pada hari Jumat ini Dan bahkan di hari Jumat ini Ada beberapa rezeki Yang memang bakalan mendekat Yang didapatkan oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Jadi ya teruntuk teman-teman Cancer Harus senantiasa bersyukur Bersyukur dan bersyukur Dengan rezeki-rezeki yang baik Dengan rezeki-rezeki yang luar biasa Yang diterima Ataupun didapatkan oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Dan kemudian di poin yang kedua Meskipun ya di dalam usaha Dan juga Di dalam posisi pekerjaan Tidak dipungkiri Masih terjadi beberapa perkara Dan juga masih terjadi Beberapa permasalahan-permasalahan Yang terjadi Tetapi teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Kau masih bisa merasakan Ada situasi yang baik Dan juga ada situasi Yang bisa kita lihat Cukup lancar Di dalam usaha Dan juga di dalam posisi Pekerjaan kamu Karena ya Berapa kali Kau menghadapi masalah Yang terjadi Di dalam usaha Dan juga di dalam posisi Pekerjaan kamu Semuanya bisa tuntas Dan juga terselesaikan Dengan sebaik-baiknya Dan kemudian Di poin yang terakhir Kamu tidak kepengen Di hari Jumat ini Terlalu memikirkan Hal-hal yang tidak penting Terlalu memikirkan Hal-hal yang diluar Dari batasan kamu Sehingga apa Kamu lebih memilih Di hari Jumat ini Berpikir yang slow Berpikir yang santai Dan juga Tidak terlalu Membebani Apapun yang terjadi Di dalam Kehidupan kamu Dan kurang lebih Seperti inilah Gambaran yang memang Bakalan melatar belakangi Dan juga Mendasari Keberuntungan Bagi teman-teman cancer Pada hari Jumat Tanggal 6 Mei Tahun 2022 Ini Dan kemudian Zodiac terakhir Yang akan mendapatkan Keberuntungan adalah Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Di sini ada kartu Four of Pentacles Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu The Moon Nah ini representasinya apa Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Di poin yang pertama Di sini saya melihat ya Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Kamu setidaknya Masih berada dalam Situasi cakupan Yang positif Terutama di dalam Kondisi keuangan kamu Karena ya terlepas Dari hal apapun Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Kondisi keuangan kamu Betul-betul berada Dalam posisi yang baik Dan juga Berada dalam Posisi yang cukup Terkendali Di dalam hal apapun itu Sehingga apa Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Kamu harus Senantiasa bersyukur Dengan segala bentuk Kebaikan-kebaikan Yang kamu rasakan Dan juga Kamu dapatkan Di dalam Posisi Finansial kamu Sehingga teman-teman Leo Secara posisi materi Secara posisi Rezeki Selalu saja Ada hal-hal yang baik Dan juga Ada hal-hal yang Memang luar biasa Terjadi Di dalam Posisi Finansial kamu Dan apapun itu Teman-teman Leo Masih cukup beruntung Secara posisi Finansial Dan kemudian Di poin yang Selanjutnya Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Di sini saya melihat Kamu juga masih Mendapatkan keberuntungan Terlepas dari Masalah yang berat Terlepas dari Masalah yang cukup pelik Yang memang Dihadapi oleh Teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Kamu betul-betul Diberikan ketabahan Yang luar biasa Untuk menghadapi Beberapa perkara Dan juga Permasalahan-permasalahan Yang dihadapi Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Sehingga Teman-teman Leo Kamu harus Senantiasa bersyukur Dengan segala Kemampuan yang Kamu miliki Untuk menyelesaikan Beberapa perkara Dan juga Beberapa permasalahan Yang memang timbul Pada hari Jumat ini Dan kurang lebih Seperti ini Keberuntungan teman-teman Leo Dan juga Keberuntungan Enam Zodiac Yang bakal terjadi Pada hari Jumat Tanggal 6 Mei Tahun 2022 Ini Semoga ketika Ada hal yang baik Mampu menjadi motivasi Dan juga referensi Dan apabila Ada hal yang kurang baik Bisa dijadikan Sebagai bentuk Kehati-hatian Sekian dari saya Mohon maaf Berada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya Jaya Widjayanti Lepur Dining Pangastuti Joyohadi Diningrat Rahayu Sahagung Dumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jaya Widjayanti Jet Jaya selamat menikmati